assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di cerdas kimia kali ini kita akan belajar untuk menggambarkan suatu senyawa aromatik Oke teman-teman untuk menggambarkan suatu senyawa aromatik kita harus bekerja pada mode structure sehingga karena ini lembar kerja saya belum pada mode structure maka ini saya klik structure dulu oke nah teman-teman senyawa aromatik contohnya adalah benzena dimana rumusnya C6H6 itu kan berupa ring ya atau cincin dengan anggota 6 atom C nah teman-teman enggak perlu bingung enggak perlu risau karena pada jamsket itu sudah menyediakan template untuk benzena ya dimanakah template itu yaitu berada di sebelah kanan lihat saja teman-teman di sini ada ring benzen jadi kalau kita mau menggambar benzena tinggal klik lalu letakkan aja di lembar kerja klik lagi nah semudah itu teman-teman jadi hanya butuh waktu satu detik ya kemudian gimana caranya kalau ringnya kalau senyawa ini yang di tengahnya mau kita tunjukkan aromatisitasnya mau bentuknya bulat ya seperti yang ada di buku-buku itu caranya adalah gampang sekali teman-teman tinggal blok aja ini saya copy dulu ya supaya nanti kita tahu bedanya nah kita kita blok benzena tadi kemudian kemudian kita klik tools lalu kita klik show aromatisity nah kemudian strukturnya jadi seperti ini teman-teman nah teman-teman tinggal pilih mana yang teman-teman inginkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya kemudian kalau kita mau menampilkan ikatan antara C dan H caranya adalah teman-teman blok dulu lalu ini saya copy dan saya paste ke sini nah kalau kita ingin menampilkan CH nya tinggal ini di blok lalu tools kemudian add explicit hydrogen nah seperti ini teman-teman kalau yang ini ya tinggal kita oke tinggal kita seperti biasa kita blok lalu kita add explicit hydrogen nah seperti ini ya teman-teman oke kita tadi sudah menggambarkan benzena dengan cara yang cepat dan mudah lalu bagaimana kalau senyawa aromatik yang ingin kita gambarkan adalah bukan benzena jadi kalau selain benzena bagaimana caranya oke kita ubah dulu ke mode struktur kemudian kalau senyawa aromatik yang ingin kita gambarkan bukan benzena berarti kita tidak bisa memakai template di sebelah kanan karena kalau yang di sebelah kanan ini ini hanya ada benzena untuk senyawa aromatiknya sehingga caranya adalah teman-teman tidak perlu bingung caranya teman-teman klik pada template lalu klik template window atau F5 ya kemudian pada sebelah kiri teman-teman pilih aja yang aromatik nah ini diklik yang aromatik kemudian nanti akan muncul berbagai pilihan senyawa aromatik yang teman-teman inginkan dan disini ada lima ya jadi ada aromatik aromatik fuse kemudian ada yang saturated fuse lalu kalixaren dan sebagainya nah misalkan kita ingin menggambarkan naftalena ya berarti kita pilih yang satu dari lima yaitu yang aromatik fuse kemudian pilih aja klik aja yang naftalena ini ya klik lalu teman-teman klikkan di nombor kerja nah semudah itu teman-teman kemudian kalau misalkan yang lain selain naftalena berarti tinggal caranya klik template kemudian template window lalu misalkan kita ingin menggambarkan antrasena berarti kita klik yang gambar antrasena kemudian kita klik di lembar kerja nah seperti itu mudah sekali ya nah kalau kita ingin menampilkan atom H nya atau ikatan antara C dan H caranya gampang sekali seperti yang sudah-sudah jadi kita blok dulu lalu kita klik tools kemudian add explicit hydrogens nah seperti ini ini juga kalau kita ingin munculkan berarti klik tools lalu add explicit hydrogens kalau kita ingin menampilkan aromatisitas nya berarti ini kita blok kemudian klik tools lalu show aromatisity ya seperti ini ini juga kalau kita ingin menampilkan aromatisitas berarti klik tools lalu show aromatis nah seperti itu prinsipnya teman-teman jadi nanti kalau teman-teman ingin menggambarkan senyawa aromatis yang selain benzina teman-teman tinggal klik aja di template ya begitu caranya kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh